Hai teman-teman, ketemu lagi nih. Kali ini kita akan belajar cara berkebun yang unik yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya. Yuk langsung simak saja tutorialnya. Pertama, kita bisa masukkan semangka kecil ke dalam kotak atau yang lainnya, dan semangka akan tumbuh sesuai tempat yang kita siapkan. Kita bisa memakai teknik girdling pohon buah seperti ini, agar buah bisa tumbuh dengan sempurna. Selanjutnya kita bisa iris kaktus secukupnya lalu tambahkan tanaman bunga lain dan akan tumbuh tanaman baru yang cantik. Selanjutnya kita bisa iris kulit pohon buah seperti ini, lalu tambahkan kulit pohon buah lain dengan jenis yang berbeda. Ingat, harus ada getahnya ya. Setelah itu tutup rapat-rapat dengan solasi, dan hasilnya akan menghasilkan dua jenis buah dalam satu pohon. Kita juga bisa memotong tangkai mawar seperti ini, lalu tambahkan air yang dicampur ke warna makanan dan tunggu sampai tumbuh akar, dan kita bisa menciptakan bunga mawar dengan warna yang berbeda. Selanjutnya kita bisa masukkan batang korek ke dalam air, lalu aduk sampai air berubah warna dan kita bisa gunakan, untuk menyiram tanaman yang layu, agar segar kembali. Kita bisa siapkan tanaman bunga yang sudah berakar lebat lalu kancing dengan stereofoam dan masukkan ke dalam akwarium dan kita bisa membuat akwaponik di rumah. Selanjutnya kita bisa menggunakan kulit telur untuk menanam benih tanaman, dan kita bisa menggunakan kulit telur sebagai pupuk alami. Kita juga bisa memotong buah paprika dan tambahkan madu, lalu tutupi dengan tanah dan siram dengan air secukupnya setiap hari, dan paprika pun akan tumbuh dengan sendirinya. Selanjutnya kita bisa lubangi ember dan masukkan tanaman sayur dan tambahkan juga tanah, dan kita bisa membuat tanaman gantung yang menghemat tempat. Setelah memakan nanas jangan dibuang bagian atasnya ya, karena kita bisa merendamnya dalam air, dan setelah keluar akar kita bisa memindahkannya ke dalam pot dan siram secukupnya setiap hari dan pohon nanas pun akan tumbuh. Semoga menambah pengetahuan.